Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Dewan Juri yang terhormat, sahabat peserta Pildarama yang berbahagia Mukaddimahnya sama-sama yuk Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji Atas keadilan Allah Rabbul Iszati yang telah merahmati Serta melindungi kita hingga retik ini Sehingga kita dapat bersuah di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat Demi menambah luas khazanah islami Kedua kalinya, marilah kita ramaikan hati Dengan lantunan salat serta salam untuk manusia paling terpuji Sang kekasih hati baginda Rasulullah Muhammad SAW Yang telah menuntun umatnya ke jalan yang diridawahi ilahi rohbi Hadirin yang berbahagia, sungguh nikmat yang luar biasa Karena pada tahun 2022 Masehi atau 1443 Hijriah ini Kita dipertemukan kembali dengan bulan mulia penuh berkah Yang bernama Ramadhan Bila di tengah bulan syaban ada malam nisbu syaban Dimana Allah SWT akan mengampuni semua hambanya Yang tulus beristighfar meminta ampun Maka ampunan Allah akan berlaku benuh di bulan Ramadhan Untuk itu, pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan sebuah hikmah berjudul Ramadhan, bulan ampunan dan kebaikan Hadirin rahimakumullah Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Men soma Ramadhana, imanau wakti syaban Wafirullahumma takut daman min tambi Barang siapa yang berpuasa Ramadhan Karena iman dan mengharap pahala dari Allah Maka dosanya di masa lalu akan diampuni Hadis riwayat Imam Bukhor dan Imam Muslim Bila kita simak hadis tadi Jelas sekali bukan Bahwa Allah Al-Ghafur menyiapkan ampunan atas dosa-dosa di masa lalu Bagi siapa yang berpuasa Ramadhan pada hari ini Dengan catatan Kuasanya karena benar-benar iman dan nilai ta'ala Bukan karena ingin mendapatkan pujian, sanjungan, ingin mendapatkan baju baru atau angpang yang banyak Betul atau betul? Lebih daripada itu Selain jaminan ampunan dosa-dosa di masa lalu Allah SWT menjanjikan pahala tersendiri bagi hambanya yang melakukan amalan baik di bulan Ramadhan Yaitu dengan melipat gandakan pahala untuk satu amalan baik Mulai dari sepuluh kali lipat Hingga tujuh ratus kali lipat Dan bahkan hingga tak terhitung nilainya sesuai kehendak Allah SWT Subhanallah Betapa maha baiknya Allah Dicurahkannya berlipat kebaikan untuk hanya satu kebaikan saja Sebagaimana firmannya dalam Quran Surat Al-Muzamil ayat 20 Euzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu Niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah Sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya Dewan juri hadirin rahimahkumullah Banyak peluang untuk kita mendapatkan ampunan dan pahala kebaikan di bulan Ramadhan Jadi mari maksimalkan amaliyah puasa dan amaliyah kebaikan lainnya Imanan benar-benar karena iman kepada Allah Dan ikhtisaban benar-benar mengharap pahala dari Allah Ta'ala Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat Dari hanya sebuah hikmah yang singkat Tiap masuk waktu sholat terdengar adhan Gumanengnya menyetukkan warang-orang beriman Alangkah senang hati ini menyambut Ramadan Bulan ampunan dan kebaikan Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh